Pemirsa bagi Anda yang memerlukan perawatan wajah atau hanya sekedar ingin memanjakan tubuh usai aktivitas sehari-hari, klinik estetika ini bisa menjadi solusi Anda. Selain menawarkan produk yang baik dan terverifikasi oleh BPOM, klinik estetika dokter KK yang beralama di Jalan Gajah Mada Jumber ini juga mempunyai dokter serta terapis profesional yang siap memenuhi kebutuhan Anda dalam perawatan kecantikan. Informasi berikut sekaligus menutup jumpa kita dalam tajem berita Jumber hari ini. Terima kasih Anda telah memilih tajem sebagai sumber informasi Anda. Saya Primer Fantari bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Melalui grand openingnya, klinik estetika dokter KK yang bertempat di Jalan Gajah Mada ini menawarkan produk perawatan dan kecantikan yang memanjakan kaum hawa. Dengan produk yang telah terverifikasi BPOM serta dokter dan terapis yang profesional, klinik ini memiliki keunggulan bisa sebagai wadah konsultasi bagi Anda yang mungkin memiliki masalah kulit ataupun ingin melakukan perawatan kecantikan. Selain itu, dokter KK juga menawarkan tempat yang nyaman serta harga perawatan yang cukup terjangkau sehingga bisa merangkul seluruh kalangan masyarakat Jember. Menurut owner dokter kakek Touch of Beauty Jember, dokter Intan Azahra, yang membedakan klinik ini dengan yang lain yakni memiliki alat yang terbaik sehingga produk yang natural, sehingga bisa menghasilkan kecantikan yang natural dan aman bagi tubuh. Klinik dokter kakek sendiri itu punya tiga keunggulan alat yang mana masih ada di Jember yaitu dipilih kami yaitu ada laser acutonin, haifu, dan ada sitio facial itu tiga keunggulan alat treatment kami. Untuk jenis dari produknya sendiri, kami mempunyai jenis produk yang memang natural, tidak berbahan dengan toksik, jadi bikin muka kita itu cantiknya natural, bukan cantik obat-obatan gitu. Nah, bagi Anda yang ingin memanjakan tubuh khususnya perawatan kulit, klinik estetika dokter kakek ini bisa menjadi referensi Anda untuk memperoleh kecantikan yang alami. Dari Jember Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.